Seorang pasien di rumah sakit Pakuan, Aldi Al-Farizi, berusia 22 tahun, turut memberi kesaksian. Yakni, saat gempa bumi terjadi di Sumedang, kemarin. Menurutnya, saat itu tengah berbaring di kasur rumah sakit. Pas gempa, saya bangun langsung panik. Enggak terasa sakit saat itu, kata Aldi, saat ditemui tribun jabar di tenda darurat rumah sakit Pakuan pada hari ini. Kakak Aldi, saat itu mendampinginya, Rian Irawan berusia 29 tahun, menyebut, gempa tadi malam terasa cukup kencang sekali, lantai terasa gerak-gerak, barang-barang berjatuhan. Saya langsung bangun adik, mau jalan saya tahan, kata Rian, sebab, kata dia, selang infus masih menempel di tangannya. Bahkan, masih menggantung. Selain itu, ada tabung oksigen yang hampir jatuh, jadi saya tahan tabung oksigen yang besar itu, takut menimpa. Pas gempa sudah reda, orang tua datang, baru kami keluar, ujar dia, hingga siang hari tadi, Aldi bersama puluhan pasien berada di tenda darurat, depan rumah sakit. Kini, Aldi merasa kondisinya lebih baik, adik saya masih diobservasi, belum bisa dipastikan sakit apa. Namun, awalnya merasa sakit kaki dan lemas terus, kata Rian. Menurut Rian, adiknya sudah empat hari berada di rumah sakit tersebut. Sementara itu, menjelang tahun baru, Sumedang mengalami gempa bumi hingga empat kali, kemarin. Walhasil, para pasien di rumah sakit itu dipindahkan.